115 tahun yang lalu Puncak peringatan hari jadi ke 415 Kota Makassar digelar di lapangan Karebosi Makassar Di hari jadi Kota Makassar, pemerintah kota juga memamerkan mobil listrik comok Karya wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pemantau Yang bakal menjadi kendaraan dinas pejabat lingkup Kota Makassar Usai memamerkan mobil listrik comok, perayaan dilanjutkan dengan para di budaya Peserta dari siswa SD dan SMP Kota Makassar Ragam budaya dan seni dari Bugis, Makassar, Toraja hingga Tionghoa Turut ditampilkan sebagai bentuk keberagaman seperti tema hari jadi Kota Makassar Ke 415 Recover for All Alhamdulillah comok ini adalah sebuah mobil listrik yang sepenuhnya Mulai dari casisnya dibangun oleh anak-anak lorong Dan mobil itu semua otomatis Insya Allah ini baru prototipe Itu semua dengan digital, dengan sentuhan Nanti insya Allah dengan suara saja kita bisa Menghidupkan semua instrumen yang ada di dalam Comok itu Dan insya Allah Setelah kita akan melawansi mendapatkan kicik Kita akan memproduksi Kapasitasnya 13 orang AC-nya sangat baik sekali Dan dilengkapi dengan metaverse di dalamnya Cuma tadi tidak sempat kita tampilkan karena sudah ada malam Dan banyak kumpulan-kumpulan mobil ini tidak dipilih ke kumpulan lain Kalau di dalamnya itu mirip Alpar Dan itu dibikin oleh anak-anak Makassar Pemerintah Kota Makassar juga memberikan penghargaan pada tokoh masyarakat Yang berpengaruh dalam membangun Kota Makassar Penghargaan diberikan langsung Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto Dan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusti Nia Rustam, Kompas TV